Baru-baru ini kabar mengejutkan datang dari Ex-Menteri Kelautan dan Perikanan Indonesia Ibu Susi Pujiastuti. Berita yang beredar di sosial media Susi Pujiastuti telah diperiksa oleh kejagung terkait kasus dugaan korupsi impor garam. Setahu kita Ibu Susi adalah orang yang jujur baik dan tegas dalam bertindak. Untuk mengetahui kebenarannya gimana kalau kita berkenalan lebih dalam lagi dengan sosok wanita yang dijuluki Sang Ratu Laut Indonesia. Nama Susi Pujiastuti mungkin tak lagi masuk ke dalam kabinet Jokowi periode tahun 2019 sampai tahun 2024. Namun saat Presiden Jokowi terpilih di pemilu tahun 2014 lalu Ibu Susi Pujiastuti diangkat menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia selama 5 tahun. Ketika Jokowi mengumumkan wanita kelahiran 1965 ini sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti sangat bersemangat maju ke depan sambil tersenyum lebar. Melihat kehidupan Susi Pujiastuti yang sekarang dan dulu sepertinya sangat jauh berbeda. Dr. H.C. Susi Pujiastuti lahir tanggal 15 Januari tahun 1965. Adalah seorang mantan Menteri Kelautan dan Perikanan dari Kabinet Kerja tahun 2014 sampai tahun 2019 yang juga pengusaha pemilik dan Presiden Direktur PT. Asi Pujiastuti Marine Product. Eksportir hasil-hasil perikanan dan PT. Asi Pujiastuti Aviation atau Penerbangan Susi Air dari Jawa Barat. Hingga awal tahun 2012, Susi Air mengoperasikan 50 pesawat dengan berbagai tipe seperti 32 Sesna Grand Caravan, 9 Pilatus PC-6 Porter dan 3 Piaggio P-180 Avanti. Susi Air mempekerjakan 136 pilot. Dengan 90 di antaranya merupakan pilot asing. Tahun 2012 Susi Air menerima pendapatan 300 miliar rupiah dan melayani 200 penerbangan perintis. Saat ia menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan. Ia dikenal akan kebijakannya yang tegas terhadap penangkapan ikan ilegal. Namanya bahkan dikaitkan dengan kata tenggelamkan, yang mengacu kepada hukuman penenggelaman kapal-kapal asing ilegal di perairan Indonesia. Upaya ini pada akhirnya membuahkan hasil. Penelitian yang diterbitkan di jurnal Natur menunjukkan bahwa kebijakan agresif Susi terhadap penangkapan ikan ilegal telah mengurangi upaya tangkap sebesar 25% dan berpotensi menambah jumlah tangkapan sebesar 14% dan keuntungan sebesar 12%. Masa kecil dan pendidikan Susi lahir pada tanggal 15 Januari tahun 1965 di Pangandaran, Jawa Barat. Ayahnya bernama Haji Ahmad Karlan dan ibunya bernama Haja Suwuh Lasminah. Keduanya berasal dari Jawa Tengah. Namun sudah lima generasi hidup di Pangandaran. Keluarga Susi memiliki usaha ternak. Memperjual belikan ratusan ternak dari Jawa Tengah untuk diperdagangkan di Jawa Barat. Kakek buyutnya adalah Haji Ireng. Yang dikenal sebagai tuan tanah di daerahnya. Setelah mengenyam pendidikan hingga tingkat SMP di SMP Negeri 1 Pangandaran. Susi melanjutkan pendidikannya ke SMA Negeri 1 Yogyakarta. Namun berhenti di kelas 2 karena dikeluarkan dari sekolah akibat keaktifannya dalam gerakan golput. Selain itu, Susi juga mengaku tidak cocok dengan sistem sekolah. Bisnis Setelah putus sekolah, Susi menjual perhiasannya dan mengumpulkan modal Rp. 750 ribu untuk menjadi pengepul ikan di Pangandaran pada tahun 1983. Bisnisnya berkembang hingga pada tahun 1996. Susi mendirikan pabrik pengolahan ikan PT. Asipujiastuti Marine Product dengan produk unggulan berupa lobster yang diberi merek Susi Brand. Bisnis pengolahan ikan ini pun meluas dengan pasar hingga ke Asia dan Amerika. Karena hal ini, Susi memerlukan sarana transportasi udara yang dapat dengan cepat mengangkut produk hasil lautnya dalam keadaan masih segar. Pada 2004, Susi memutuskan membeli dua buah pesawat sesna karavan menggunakan pinjaman dari sebuah bank BUMN. Hal itu didapatkannya setelah 4 tahun berusaha menyakinkan beberapa bank. Melalui PT. Asipujiastuti Aviation yang ia dirikan kemudian, pesawat yang ia miliki itu ia gunakan untuk mengangkut lobster dan ikan segar tangkapan nelayan di Pangandaran ke Jakarta. Dengan menggunakan pesawat lobster yang dikirim lebih segar dan tingkat kematiannya pun jadi lebih rendah. Keberhasilannya menyingkat waktu pengiriman produk perikanan hingga berkembang menjadi bisnis aviasi tak lepas dari peran sang suami Christian von Strombeck yang merupakan seorang pilot asal Jerman. Pada saat itu, hanya berselang sebulan sejak Susi membeli pesawat untuk mengangkut ikan tsunami menerjang Aceh. Ribuan orang meninggal dunia dan hampir semua akses transportasi yang masuk ke Aceh terputus. Atas inisiatifnya sendiri, Susi meminjamkan pesawatnya untuk mengangkut bantuan selama 2 minggu. Namun, ketika Susi akan menarik kembali pesawatnya banyak organisasi kemanusiaan yang ingin tetap memakai pesawatnya. Mereka bersedia menyewa pesawat Susi untuk mengirim bantuan ke Aceh. Dari sini, Susi kemudian terpikir untuk secara serius terjun ke bisnis penerbangan. Sampai tahun 2012, perusahaan penerbangan milik Susi telah mengoperasikan setidaknya 50 pesawat berbagai tipe. Sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan di Kabinet Kerja, 2014. Susi Pujiastuti ditunjuk sebagai Menteri di Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam Kabinet Kerja Joko Widodo dan Yusuf Kala. Yang ditetapkan secara resmi pada tanggal 26 Oktober tahun 2014. Sebelum dilantik, Susi melepas semua posisi ini. A. Di perusahaan penerbangan Susi Air dan beberapa posisi lainnya. Termasuk Presiden Direktur PT. Asi Pujiastuti yang bergerak di bidang perikanan serta PT Asi Pujiastuti Aviation yang bergerak di bidang penerbangan untuk menghindari konflik kepentingan antara dirinya sebagai Menteri dan sebagai pemimpin bisnis. Selain itu, alasan lain Susi melepas semua jabatannya adalah agar dapat bekerja maksimal menjalankan pemerintahan, khususnya di bidang kelautan dan perikanan. Saat pelantikan, Susi menuai kontroversi karena kedapatan menghisap sebatang rokok dan memiliki tato, sesuatu yang tidak lazim dimiliki oleh Menteri Indonesia. Atas tindakannya ini, Susi mendapatkan kritik maupun pujian di media sosial. Selama menjadi Menteri hingga saat ini Susi sangat aktif di media sosial dan merupakan Menteri yang akrab dengan warganet. Bahkan banyak yang berharap Susi menjadi Menteri lagi di Kabinet Indonesia Maju. Kekayaan? Susi Pujiastuti setidaknya memiliki total kekayaan mencapai 78,1 miliar rupiah. Sebagian besar harta ibu Susi berada di tanah dan bangunan. Di mana ada sekitar 78 aset bidang tanah dan bangunan yang tersebar di Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat terus 14 bidang tanah lainnya berada di lokasi Jakarta Selatan dengan luas 184 meter persegi. Di samping itu Susi Pujiastuti juga mempunyai 14 total kendaraan dari roda 2 ibu Susi memiliki 8 sepeda motor seperti 2 unit Honda Wind tahun 2002 seharga Rp 11.500.000 dan 3 unit Honda Revo keluaran 2009 sebesar Rp 16.500.000. Kemudian di roda 4 Susi Pujiastuti juga punya 6 koleksi mobil yaitu 3 unit Mitsubishi Liket keluaran tahun 1994 tahun 2000 dan tahun 2003. Lalu ada 2 unit mobil Mitsubishi L300 keluaran 2002 dan 1 unit mobil mewah Mercedes-Benz A300 tahun 2005. Dan jika kita hitung sesuai harga LHKPN yang tertera berarti kena mobil ibu Susi mencapai Rp 480.000.000. Terkait aset lainnya perempuan asal Pangandaran Jawa Barat ini diketahui masih memiliki harta tak bergerak sebesar Rp 895 juta surat berharga Rp 1,7 miliar serta uang tunai dan tabungan di bank mencapai Rp 4,4 miliar Soal hunian ibu Susi punya rumah mewah bertema klasik di wilayah Pangandaran Jawa Barat bisa dilihat ruang tamu Susi Pujiastuti terdapat beberapa foto bersama Pak Jokowi dan lukisan lainnya Ngomongin isu hangat yang bertebaran di sosmed ibu Susi memang telah diperiksa oleh Kejagung tapi bukan datang sebagai tersangka melainkan seorang saksi terkait dugaan kasus korupsi impor garam industri tahun-tahun 2016 sampai tahun 2022